Intro Pak Binsa Berjumpa lagi di Dewan Curhat Hey Hey Eh Eh Taging Taging jaga temponya Ngantuk sendiri Menghayati-menghayati, tapi ini saya boleh tanya sebentar nih, ini Bang Karni atau Bung Hengki Sulaiman ini? Saya Kardi gak ikhlas. Pemirsa. Loh? Berjumpa lagi bersama saya. Udah, udah, udah. Anggil. Udah, udah. Kayaknya Bapak kalau lihat di kamera kayaknya mau opening terus gitu ya. Ini tinggalin vibe tamu. Langsung saja ini dia, Pepi. Lagi dong, lagi dong. paragraphs, panggut. Parti Sremban develop. Pertama cowok Channel kita tipu pun tewas sales hat. Saya Great'm on sale. Pertama apa kamu tidak akan tak mengosok lagi bersama satu-sama. Nepomعة, epomعة, Hostile. Negara untuk Rokasi Sremban Springbut ini. Pertama kita panggut ini. Lagunya kan salsa-salsa gitu ngapain teriak-teriak sih. Emang enak ayo. Curan more, curan more. Tapi saya mau tanya dulu sama bapak nih. Bapak tadi opening ngantuk kok joget lancar Pak ya. Dia bisa gini-gini ya. Kalau ngomong dia lemah tapi kalau gerak dia kuat. Saya gak bisa denger suara jimbe. Jadi ini bintang tamu kita yang akan curhat di... Mama dede. Dewan curhat. Dewan curhat. Dewan curhat. Cape ya. Tabung oksigen anda gak disapin dong. Mus-musan banget. Boleh silahkan duduk. Jadi Pepe ini datang karena membawa beberapa permasalahan hidup. Yang semua manusia juga pernah mengalaminya. Galileo pernah berkata. Mau dicobot dulu Pepe. Tolong susah banget. Dud berdiri dulu. Ribet banget nih Pepe. Kamu. Tepat dari sini kenapa pindah kesana. Ya ampun. Nah gini kan. Tapi ada di sini. Ada di bawah Pak. Wah. Eh, eh. Cak. Ini cuma... Eh, ini cuma akan teken. Ada bagian yang bergetar. Hahaha. Ini. Ini. Jawaban yang. Enggak percaya kamu. Wah. jembe gue dilecehkan terasa insensasinya coba kalau ke belakang penasaran mulai mencari sensasi mulai mencari sensasi baru ini tuh alat musiknya tuh namanya jembe atau jembe jembe dari mana? jembe abu ya lah dari tadi di belakang oh akhirnya ini bikin dari Bandung oh bukan, yang paling terkenal nih jembe itu biasanya buatan Banyuwangi Banyuwangi bagus-bagus ya baik Pepi akan curhat kita akan dengarkan dulu curhat dari Pepi silahkan curhat jadi begini gak usah ikut-ikut gak usah ikutan iramanya dia nular 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 gak usah yang normal aja jadi begini kalau begitu saja boleh ya boleh gak harus begini sebetulnya tidak menjadi masalah selama ini cuman akhirnya setelah saya telah ternyata masalah ini menjadi masalah yang merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan masalah ini tidak pengaruh banyak tapi cukup berpengaruh selama ini kan orang melihat saya dengan bentuk begini ya yang dibilang ganteng juga gak mungkin dibilang jelek juga kejauhan ya bisa dibilang gak lazim lah bentuk saya tapi yang jadi permasalahan dari secara tampilan fisik ini apa sebetulnya enggak kadang-kadang kan orang ngenyakanya saya itu dengan muka begini ya kesannya itu galak padahal padahal mak iya enggak 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 padahal sangar gitu sangar ya iya padahal saya sebetulnya family man banget family man saya itu sebenarnya banyak ya dari dulu banyak orang yang salah menilai orang karena lebih diditik beratkan pada penampilan fisik walaupun kadang-kadang menilai seseorang dari penampilan fisik itu juga menjadi first impression jadi intinya kita tidak boleh terjebak dengan hanya fisik anda tahu buah salah tahu nah semangka itu kan mulus kulitnya dalamnya merah pak tebentar bilang salah kenapa kesemangka itu kan sama-sama buah jangan terkecoh dong semangka 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 itu kan mulus tapi beda dengan durian salahnya dibadah salahnya kita lupakan agak sepet tadi bapak mau ngebahas yang mana ini bapak mau ngomongin tukang rujak bukan durian enggak tadi udah mulai salah semangka durian yang saya mau bahas kenapa sih ngomong salah semangka buah durian itu kulitnya sangat tajam bahkan bisa menyakiti iya tapi dalemnya iya enggak seberapa durian itu alah dibuka nanti udah kelihatan dalemnya enggak kayak sumur dalemnya banget yang yang dalemnya enggak seberapa ini orang omongannya kemana ya ya apa ini dialogmu sangking mungkin ya iya ini yang jadi terjadi durian itu kan luarnya kulitnya lancip lancip dalemnya kan enggak seberapa iya enggak dalem banget enggak dong harusnya kan luarnya lancip bisa nyakit tapi begitu dimakan manis rasanya enggak lu kenapa jadi terjebak sama omongan dia kita kan lagi ngomongin iya soalnya kan ini mau diartikan luarnya kan mungkin kayak galak iya bisa menyakiti orang ternyata hatinya enggak dalem juga biasa aja orang yang terjebak jangan terjebak gini kalau berteori itu harus sesuai dengan etymology dan juga apa etymology etymology itu apa serius etymology ada tiga hal di dunia ini tiga kok gitu bener dong enggak perlu salah ada tiga hal di dunia ini pertama kalau orang berbicara tentang fisik dan wajah ketampanan mungkin atau apapun itu tidak akan menjadi sebuah jaminan yang bisa kita pertahankan karena usia kita akan terus berlalut semakin remaja dewasa semakin menua tidak ada yang bisa mempertahankan ketampanan atau apapun kedua adalah sikap dalam diri kita sama kalau menurut orang apapun yang menilai tentang kita jangan pernah terpengaruh dengan apapun penilaian orang lain terhadap kita Thomas Alpadesen walaupun dia banyak di sekeliling temannya menjatuhkan dia bahwa tidak pernah akan berhasil teori orang gila yang membuat kau akan jadi seperti itu tapi dia terus fokus akhirnya sekarang dengan Thomas Alpadesen akhirnya aku bisa ketemu kamu dan bekerja bayangkan kalau tidak ada Thomas Alpadesen pasti aku gak disini enggak aku gak ada disini karena aku sibuk tempat yang berbeda menerangin hati kamu yang sedang gelap kamu tuh kenapa lu tuh membangga-bangga Thomas Alpadesen tapi lu gak pernah tahu seorang Tesla sebetulnya apa Tesla lah orang yang berjasa sebenarnya yang menemukan itu lampu pijar jadi lu membesar-besar itu sejarah yang salah bener kalau Thomas itu si Thomas itu gak pernah hadir gimana tidak pernah hadirnya apa apa Thomas Alpadesen berarti dia gak hadir ini permasalahan hidup saya kok jadi lebar amat ya begini coba fokus fokus ke dia fokus anak-anak lu gimana anak lu berapa sekarang ada tiga 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 tiga-tiganya ya tiga gini dong kan yang ini oh iya oh kecil-kecil kecil-kecil masih kecil bini bini satu ini berapa gak maksudnya anak lu kalau anak gimana bangga dong bangga gak sama bapaknya sampai detik ini mereka bisa menyembunyikan ketakutan mereka mungkin karena terbiasa dari kecil jadi mereka gak kaget lagi kita lihat dulu foto-foto pepi bersama ke luar ini anak siapa ya oh iya ini anak saya iya pepi lupa sama anaknya sendiri oh iya itu masih kecil-kecil nah itu yang di belakang saya tuh tapi kalau ngeliat keterdekatan dia dengan anaknya itu tidak ada permasalahan si anaknya karena yang paling penting adalah anaknya tuh bukan ngeliat wajah yang dia tampilkan itu adalah suara lu lembut tutur kata saya selama ketemu sama pepi tuh pepi tuh bahasanya tuh halus enak kalau ngobrol sama dia tuh enak tantun ya gak enak enak buat tidur jadi dia ngomong kita tidur tapi sebetulnya bahas pepi ini dalam kehidupan sehari-hari apakah memang seorang yang galak galak atau yang baik oh kalau saya sama anak bisa dibilang dekat banget lebih dekat dari istri tapi ada beberapa hal yang saya bukan galak ya lebih ketegas lebih tegas karena disebut family man tadi ya emang buat di rumah buat sepeda ini juga selain baik dengan anak juga romantis romantisnya gimana romantisnya ya kalau pas misalnya kita lagi momen-momen spesial tuh lu buat gitu iya jadi misalnya pulang kerja nih pulang kerja terus oh ini lagi di ini 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 pas lagi di belakang rumah rumah oh rumah iya rumah orang ini ada di belakangnya ada gedung iya nah ini pas lagi di Cibidei di Cibidei ada salju enggak itu pakai seropom dia lempar-lempar gitu biar kelihatan tapi istri lu tuh cantik cantik banget ya iya 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 dari tatapan apa matanya cara gestur dia dinner gesturnya kalau gesturnya gerak kamu gak liat kamu mau aku liatin ini ada apa sih dengan mereka berdua tapi kalau masalah pantun bahasa lain sebetulnya saya saya pernah bersekolah di Shanghai oh Shanghai oh Shanghai pandarin banget di Hauci 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 Wårce haauci Hauci 어� Hauci karena gini cestanya ada gini cestanya gini tengok enggak enggak kayak ada tempat OK tempat anak gano enggak anak Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Untuk kedari kita.